Terima kasih Ini kalau kita lihat memang cara pemegangan cutternya seperti memegang pensil ya Mbak Dewi disini Terus kalau Karena ibaratnya kalau misalnya orang melukis dengan kuas Kalau kita lagi menggambar dengan cutter Jadi memegang cutternya pun seperti lagi memegang pensil Lagi memegang alat tulis seperti itu ya Kenapa kertas Mbak? Kenapa kan banyak juga bahan-bahan lain ada orang yang sudah mulai dipakai sterofoam Ada yang melukis dengan api ada juga Kenapa dengan kertas? Dengan pasir juga deh ya Kenapa saya pilih kertas? Karena kertas itu barang yang paling sederhana Yang pasti bisa kita temukan di setiap rumah Jadi disinilah saya ingin membuktikan ke masyarakat Kalau dengan barang yang sangat sederhana ini Kita dengan sentuhan kreativitas Kita bisa mengolah ini jadi barang yang bernilai tinggi Biasanya ketika ada customer datang ke Mbak Dewi Minta dibikinkan khusus dengan kertas Itu alasannya apa Mbak? Mungkin karena saya sudah banyak berkarya disini ya Jadi mereka melihat Karena sudah banyak juga yang mesen ini untuk jadikan kado mungkin dari sana referensi Semuanya jebur ujung lapar Memang lebih gemang pakai kater atau gunting sih Mbak? Saya gemes deh Apa karena kater ini mungkin jauh akan lebih rapi kali dibanding sama gunting? Karena sebenarnya pas waktu pertama kali saya mencoba paper cutting ini Saya cobanya pakai gunting Tapi akhirnya ada bagian-bagian yang tidak terjangkau Tidak detail? Gak bisa menjangkau bagian yang kecil-kecil itu gak bisa terjangkau dengan gunting Akhirnya saya selesaikan dengan kater Akhirnya sejak itu, sejak karya kedua dan seterusnya semuanya pakai kater Proyek yang paling rubit yang pernah dikerjakan Dan paling besar mungkin dalam sejarah Mbak Dewi dalam menekuni ini apa? Kalau misalnya proyek saya bagi dua ya Jadi satu yang paling besar sama satu yang paling penting Yang paling penting apa? Yang paling besar apa? Dan yang paling rumit apa? Yang paling besar dan yang paling rumit itu Yang waktu itu saya pernah bikin lukisan perjamuannya Iya, sesuatu Las Harper Perjaman kudus Perjaman kudus, dari lukisan Las Harper Lalu itu panjangnya sekitar satu meter Wow Iya, itu malah saya pakai Demik segala detail-detailnya Iya, semua detailnya Jadi boleh dari detail Orangnya ada dua belas ya Dua belas persatu jadi tiga belas muka gitu Lalu ada backgroundnya juga Backgroundnya ada ukir-ukiran Dari lukisan aslinya Itu diselesaikan kurang lebih tiga bulan Tiga bulan? Itu ada orang yang pesan Atau memang Mbak Dewi ingin memecahkan rekor sendiri? Ada yang pesan Kebetulan Kebetulan orangnya juga tantang saya Lu bisa nggak bikin ini? Oh Nah ini kita dapat tantangan bikin Bikin apa-apa Sekiranya sama Yang hurufnya ternyata susah Jadi saya huruf yang lurus-lurus aja Dua Kan yang lurus saya Yang E aja Sudah kayaknya Nggak Nah ini di depan kita Ini kan yang Ya sederhananya ya Nah ini di depan kita juga ada Satu kayak Karyanya Mbak Dewi juga yang Wow Ini karya Apa ya nih Mbak? Ini Ini tulisan Fu 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 itu Ini tulisan ini Tulisan Cina ini dibacanya Fu Yang artinya Good Fortune Oh oke Jadi dalam satu paper cutting ini Ada seratus huruf Fu Yang melambangkan seratus Good Fortune Oke Gitu Biasanya orang-orang dari keturunan Biasanya menyukai ini Buat dipajang di rumahnya Untuk mendatangkan keuntungan yang banyak Oh oke Saya mau dong Tapi tadi kan Mbak Dewi cerita tuh Yang paling berkesan adalah Membuat tadi Gambar Kalau yang paling sulit itu apa? Yang paling sulit dan waktu itu Yang paling bikin deg-degan juga Itu dia deg-degan Karena waktu itu saya dipercaya Untuk membuatkan kado Kepada Pak SBY Waktu itu Waktu tahun lalu Beliau ulang tahun Waktu itu juga beliau masih menjabat Sebagai presiden kita Nah iya itu jadi Saya buatin kado Harus mirip mukanya Iya satu harus mirip Harus bagus juga Jangan-jangan mukanya mirip ah Kenapa beda-beda TV sama Pak SBY Beliau kan juga berasal dari pacitan ya Jadi saya juga harus memasukkan unsur Budaya Budaya Akan ada nomor uniknya Oh ini ya nomor 200 ini Yang dipotong di masing-masing kertas Untuk menandakan kalau karya ini dibuat murni dengan tangan Buat pekerjaan mesin Oh oke Dan ini adalah karya yang ke-200 yang dibuat oleh Mbak Dewi ya Yang batik yang putih yang tadi itu adalah karya ke-200 betul Nah ini berarti satu-satunya nih ya Satu-satunya Satu-satunya Oke Mbak Dewi Jadi cari aja deh Print aja Betul Berjadi ya gitu ya Saya melihat sih antusiasmenya masyarakat lumayan besar Karena selama dalam setahun ini Saya sudah mengadakan hampir lebih dari 20 workshop Oke Dan murid saya juga udah ratusan di berbagai kota Termasuk nanti soalnya juga saya ada kelas lagi juga sebenarnya Dan kita nambah Kita juga udah tinggal Lanjutin Lanjutin Oh berarti kalau yang mau ikutan kelasnya ini Membuat paper kateristik ini bisa gitu ya Bisa bisa dipelajari juga sebenarnya Nah ini saya lihat ada sertifikat Berarti ini seperti apa Kalau udah lulus ada kelas-kelasnya juga Atau seperti ini masih ada Jadi beginner atau apa Jadi nanti di masing-masing kelas Saya akan tes dulu masing-masing murid Oh jadi kalau mau masuk harus tes dulu Iya cat Ya cat Ini saya banyak tanya sepeseng yang disuruh dilakuin Ini cat Terus-terus ayo lanjut mbak Jadi akan saya tes dulu untuk melihat Apakah murid ini bisa masuk ke level mana Sinkron gak tangan sama pikirannya Iya bener-bener Karena kealian tangan setiap orang tuh berbeda Jadi memang ada yang dasarnya udah bisa lancar Ada juga yang masih butuh lebih banyak latihan Kayak gitu Jadi tergantung dari awalnya dulu ya Dia masuk beginner Atau advanced Atau seperti itu Jadi makanya di sertifikat ini juga nanti akan saya cantumkan Dia tuh masuk level berapa dari keberapa Jadi ada berapa level Kalau workshop biasanya saya sediakan Tergantung barang yang nanti akan dibikin Biasanya antara 4 sampai 5 level Oh 4 sampai 5 level Sekarang kan mbak Dewi udah ngajarin banyak orang Nah dulunya mbak Dewi belajar dari mana? Otodidak? Otodidak? Otodidak kan sendiri? Enggak belajar sendiri Bukan belajar sih tepatnya sih Saya bisa sendiri mungkin karena dulu saya kulinya arsitek Jadi udah biasa pegang cutter buat motong-motong market Oh oke saya juga suka mengganggu-mengangguan Saya tantangin mbak Dewi Saya tantangin mbak Dewi deh bikin kayak ginian Tapi buat bangunan gitu konstruksi bangunan ayo Itu udah sering Oh sering ya Waktu jamannya dulu kuliah kan Tapi dari kertas gue gini Dulu malah dari karton kan Oh saya terlambat deh ratanya Kalau bikin-bikin udah biasa Oke berarti jadi ada kelasnya Dan waktu itu mbak Dewi sendiri adalah otodidak ya Betul Tertarik karena memang bentuknya lucu atau seperti apa sih Gak tau pertama kali waktu ngeliat kayaknya langsung tertarik Dan langsung pengen nyoba aja Oke ini apa sih Kalau anak kecil boleh gak sih Atau ada batas usianya gak sih Untuk mengikuti kelas-kelasnya Mengingat ini megawater gitu Jadi mulai dari umur 8 Selama dia udah bisa lancar nulis Ternyata sih harusnya udah bisa ya Tentunya dengan didampingin Dari awal memang menggunakan cutter Atau dari awal pakai gunting dulu deh Dari awal memang udah pakai cutter Kan namanya cutter istik Oh lanjut ya lanjut Kalau gitu kita gak bisa Gak bisa nih ini dari tadi Seto baru saat Ya seperapat huruf lah ya Karena huruf kalian juga banyak Cakri Saya cuma tiga Oke Selain workshop Saya ada kasih tutorial Di website Jadi mereka bisa lihat tutorialnya di Youtube juga Di Youtube juga ada Jadi untuk Gimana sih caranya memotong dengan Hasil yang rapi dan bersih Benar benar Oke Ada obsesi besar gak Ada project besar Atau mungkin ada harapan-harapan besar Mimpi-mimpi besar di dunia ini ke depannya Mimpi besar sih Sebenarnya waktu awalnya tuh Saya ngimpi gimana caranya Supaya semua orang bisa punya kategoristik Mbak Deo Ini udah punya Mbak Deo ini Kira-kira tipsnya nih Kan kalau saya Cakri dan Ade Kalau Mbak Saya bisa Coba saya lihat Nah ini tipsnya bagaimana sih Supaya rapi Karena kan walaupun sudah digaris-garis Walaupun sudah dibentuk Sebedemikian rupa Tapi ternyata tetap aja Pada saat kita Ya menggarisnya itu dengan Kater Tetap aja miring gitu kan Terus belom lagi Buratannya juga susah ya Betul Belom lagi nanti ini Abu-abunya Masih kelihatan juga Seperti itu Terus supaya tidak lepas Satu sama lainnya Yang kayak gitu Itu bagaimana Itu tipsnya Harus Lebih teliti sih Pas waktu Waktu ngegores itu Pastikan kalau pertama kali Ngegores Langsung terpotong Jadi jangan berkali-kali Tarik laris Oh iya Karena nanti akan mengeluarkan Si serabut kertasnya itu Tapi kalau saya sih Melihat ini semua Adalah ujian kesabaran Iya betul Bener ya Ini pahalannya Buka puasa Mengetes kesabaran Dan itu tadi Sinkron antara tangan kita Sama kontak kita Berarti lebih harus teliti Dan jangan menggores Lebih dari satu kali ya Jadi satu kali Udah harus langsung Saya udah habis selesai Pertama kali langsung Terpotong Oke baik Ade udah selesai Waduh Kebalik-kebalik Saya buat dari ininya juga loh Saya buat ininya Jadi loh Mbak Dewi Apakah memang sengaja diputus Atau harusnya Memang sengaja diputus Oke bagus Ade Kamu hebat Punya saya Belum berhasil Punya saya Masih harus Ada ekstra kerja keras lagi Cakri Oke lalu punya saya Ini dia Curang Ini saya Biasanya Terima kasih Mbak Dewi Udah ngajarin kita Untuk cara kateristik ini Dan juga Tips-tipsnya lain Langsung loh dari Paper Chatter Artis Paper Chatter Artis Pertama di Indonesia Oke Fuh Sekali lagi thank you Mbak Dewi Dan pemirsa Mbak Dewi Masih akan kembali Dengan rakyat informasi Menarik lainnya Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya